Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah, wasyukurillah siang hari ini kita berkumpul kembali ya setelah di malam akhir tahun sebagaimana juga janji kami saya mohon doanya saat itu kepada rekan-rekan media semua masyarakat Jawa Timur ya atas peristiwa kasus pencurian dengan kekerasan di rumah dinas wali kota Blita yang terjadi di tanggal 12 Desember 2022 jadi siang hari ini kita akan menyampaikan perkembangan pengungkapan hasil kerja keras dari tim Jatandas Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh Pak Direktur, Pak Wadir, Pak Kasudit dan bergabung dengan Polres Blitar Kota Alhamdulillah semua berkadoa kita semua tiga pelaku kejahatan kasus di rumah dinas wali kota Blitar bisa kita tangkap dan saat ini juga masih dalam proses pengembangan dan pengejaran terhadap kasus ini sendiri yang tentunya belum berhenti sampai dengan hari ini kita nanti secara teknis dan detail mungkin akan disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Um Langsung berkait dengan pengungkapan kasus pencurian dengan kerasan di kantor wali kota Blitar ini sendiri satu lagi tambahan bahwa dalam pengejaran para pelaku kasus kekerasan di rumah dinas wali kota Blitar kita juga tangkap satu pelaku yang merupakan BPO dalam kasus narkoba yang sedang bersama-sama dengan tersangka kasus pencuran kekerasan di rumah dinas wali kota Blitar begitu ya Pak Direktur, ini saja perolah dari saya mohon bawa silakan ada hal yang teknis nanti bisa disampaikan oleh Pak Direktur, Um atau Pak Asubik Jatantas sesuai haran Bapak Kapolda bahwa untuk pengungkapan kasus ini akan kami sampaikan secara substansi nanti bisa ditanyakan berikutnya berkaitan dengan teknis yang pertama pengungkapan ini berjalan kurang lebih 24 hari karena memang 5 pelaku yang sudah mampu kita identifikasi berdasarkan dari scientific investigasi crime itu cukup lihe untuk melarikan diri yang pertama itu dilakukan penangkapan terhadap NT itu di hari Jumat untuk lokasi di salah satu penginapan di Bandung ini tersangka yang paling kanan kemudian perannya adalah yang bersangkutan sebagai otak yang merencanakan aksi pencurian kemudian perencanaan ini dimulai sejak yang bersangkutan menjalani hukuman di LP Sragen kemudian yang bersangkutan juga mengajak para pelaku lain 4 tersangka lain kemudian yang bersangkutan juga yang membeli mobil Innova yang warna hitam digunakan waktu di DKP termasuk yang menyiapkan plat nomor warna dinas atau plat merah kemudian yang bersangkutan juga yang di CCTV kelihatan membuka pagar masuk pertama kali kemudian uang yang diperoleh itu sekitar 730 juta dari wali kota Bitar kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian atau mengambil bagian 140 juta kemudian 3 buah jam tangan merek gas yang nanti akan kami tunjukkan di dalam barang bukti pada saat penangkapan yang bersangkutan di salah satu penginapan di Bandung di hari Jumat tadi sudah disampaikan juga Bapak Kapolda juga bersama dengan tersangka DPO dari Pores KP3 yang waktu itu ada barang bukti 3 kilo sabu-sabu yang saat ini juga sudah kita serahkan ke Pores KP3 untuk diproses selanjutnya berkaitan DPO itu kemudian di hari Sabtu pengembangan waktu itu juga langsung dari arahan Bapak Kapolda untuk kita tidak boleh kembali untuk lakukan pengejaran terus sampai saat ini juga yaitu tersangka inisial AJ umur 57 tahun ini ditangkap di SPBU Jumbang yang bersangkutan diajak untuk melakukan curas itu oleh tersangka NT yang pertama tadi kemudian kalau di CCTV yang menggunakan batik yang telah disiadakan oleh tersangka NT ini salah satu tersangka perannya membangunkan satpo PP yang berjaga di pos sambil melakukan pengancaman dan mengikat tali dan nanti mungkin juga akan disampaikan oleh Pak Kapit Labor salah satu tali yang kita cita di olah TKP sesuai dengan waktu juga dan Bapak Kapolda untuk kita lakukan scan TB ini DNA identik dengan yang bersangkutan kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 100 juta setelah melakukan tidak pidana terhadap yang bersangkutan ini tidak pulang langsung melarikan diri mobil dari tempat ke tempat lain kemudian di hari Minggu kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASM ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya sama diajak untuk melakukan pencuran tersangka MC atau NT tadi kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta dan kalung 10 gram dan gelang 10 gram ini sudah kita cita nanti bisa dilihat oleh teman-teman termasuk barang bukti tiga senjata api yang disita dari saudara NT itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman total uang yang bisa kita cita dari tiga tersangka 230-an juta dan kemudian untuk dua tersangka lain sejak awal yang sudah kita tetapkan tersangka sudah kita terbitkan DPU yang pertama adalah DPU atas nama Oki Supriyadi karena ini sifatnya DPU sehingga secara teknis kami sampaikan detail tentang namanya nanti bisa rekan-rekan ambil untuk disebarkan yang kedua adalah tersangka Medi Afrianto ini juga bersama-sama telah melakukan curas di TKP dua ini saat ini masih dikembangkan oleh tim untuk dilakukan pengejaran selain itu terhadap lima tersangka ini juga melakukan curas kejadian 14 November 2022 di Pasuruan di dalam gudang distributor gudang garam waktu itu kerugian 200 juta ini satu rangkaian kemudian satu tambahan untuk tersangka NT ini merupakan residivis menijin Bapak Kapolda ini sudah lima kali menjalani hukuman sejak 2008 2012 kemudian 2017 2019 terakhir 2020 di Madiun rencana kita akan telusuri pendalaman terhadap proses ini seluruhnya yang kedua terhadap tersangka ASM ini pernah menjalani hukuman tiga kali yang pertama 2017 di Lapas Jayapura 2019 di Lapas Ragen 2020 di Lapas Madiun kemudian terhadap tersangka AJ ini juga pernah melakukan proses hukum tiga kali 2004 di Lapas Sidoarjo 2016 di Lapas Gresik dan 2019 di Lapas Demak terhadap dua tersangka lain juga sama nanti kita akan detailkan setelah pelaku dalam bukaan penangkapan menijin Bapak Kapolda secara teknis kami sampaikan substansi Raja Mohonaran terima kasih izin menambahkan barang bukti dari hasil olah TKP di TKP rumah dinas Wali Kota Britar kita ambil barang bukti di TKP sejumlah 16 titik kemudian dari pembanding di sekitar ada 17 kemudian dari tersangka yang tertangkap ada tiga orang dari seluruh berita barang bukti yang kami cita kemudian kita perisa DNA di antara barang bukti ini adalah tali yang digunakan untuk mengikat Satpol PPT pos depan ditemukan profil DNA dari dua tersangka dari tiga tersangka tersebut barang bukti terambahnya terima kasih 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 terima kasih